Halo teman-teman Hadi Oto, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik. Pada video kali ini, saya ingin merubah sistem kelistrikan atau sistem kerja dari lampu kolong di mobil Honda Brio saya. Jadi kalau dilihat, di sini ada lampu kolongnya. Nah yang ini, saya pakai LED strip. Bagi teman-teman yang belum nonton, boleh nonton video tersebut terlebih dahulu. Karena di sini saya mau merubah arusnya, yang tadinya ngambil arus dari lampu kabin. Ini dari lampu kabin. Nah ini saya ambil arus dari lampu kabin, yang dua kabel ini ke dalam. Jadi nyalanya ikut dari buka-tutup pintu. Nah saya ingin ubah, jadi ada dua opsi. Dia bisa ikut lampu kabin, atau dia bisa nyala ketika saklar dinyalakan. Jadi saya akan tambahkan saklar tiga kaki, di arus negatif, di kabel negatifnya. Ada dua pilihan. Arus negatif dari pintu, atau arus negatif langsung dari baut bodi ya. Jadi konsepnya mirip-mirip seperti klakson dua suara. Ya ini saya juga udah pernah bikin video tutorialnya. Nanti akan saya gunakan saklar seperti ini juga untuk lampu kolong. Jadi simak terus video ini. Oke teman-teman, jadi disini saya udah bongkar ya panel di bawah dashboard. Nah disini akan terlihat instalasi kabel dari lampu kolong saya. Ini dua kabel yang masuk ke dalam ini ya. Karena dua kabel ini, ini lampu welcome spion, welcome light spion. Yang mengarah keluar ke atas. Nah dua kabel ini, satu plus satu minus. Saya akan ambil yang negatif. Saya akan potong. Untuk ambil arus negatif dari lampu kabin. Nantinya akan masuk ke saklar tiga kaki. Nah seperti ini. Ke kaki yang nomor satu atau nomor dua, terserah ya. Karena dua opsi. Nah nanti dari kaki yang tengah, ini baru menuju ke kabel yang saya potong. Ke negatif lampu LED. Jadi, kaki satu lagi, itu langsung ke baut bodi atau arus negatif aki dalam hal ini. Seperti itu ya konsepnya teman-teman. Jadi, tidak terlalu sulit. Dan jadi, fungsi lampu ini bertambah ketika dibutuhkan. Di jalan, ketika mobil jalan, ingin menerangi bagian bawah, ada barang yang jatuh. Tanpa perlu membuka pintu, lampu ini bisa jadi menyala. Nah simak terus caranya dan langkah-langkah kerja yang akan saya lakukan. Oke, disini akan saya cari arus negatif. Yaitu yang dari kabel warna biru. Yang ini, sebelah dalam. Nah, kabel warna biru yang sebelah dalam ini. Nah, ini adalah arus negatif. Akan saya potong terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, ini tadi yang saya sudah potong ya. Arus negatif. Ini yang dari lampu kabin. Ini yang menuju ke LED kolong. Nah, disini. Saklar tiga kakinya. Kan punya tiga kaki ya. Satu kaki nantinya langsung ke masa bodi atau baut bodi. Ya, arus negatif kaki. Oleh karena itu, di ujungnya saya kasih sekun female. Ukuran sedang. Nanti dari saklar. Menuju ke baut bodi. Saya beri sekun bulat ya. Ini penyambungannya saya pakai selang bakar. Biar aman. Selanjutnya, yang menuju ke lampu LED. juga perlu sekun female. Ini dari saklar. Menuju ke lampu LED nanti. Ini nanti saya sambung. Di sini. Nah, yang dari arus negatif lampu kabin. Itu pakai kabel yang ini. Disambung. Menuju ke saklar juga. Pakai sekun female. Nah, nanti rencananya saklarnya akan saya letakkan di sini. Ya, saya umpetin ya. Karena sudah tidak ada tempat lagi. Di sini sudah full ya. Yang panel di samping setir. Oleh karena itu, akan saya letakkan di bawah sini. Jadi, ketika ingin lampu dinyalakan, tinggal merogoh bagian tengah. Konsol tengah ya. Kita bisa cetek. Seperti itu. Oke, saya akan rangkai dulu. Sambung kabelnya. Nanti kita akan tes bersama-sama. Ini sekarang adalah kondisi setelah saya sudah pasang. Jadi, kabel yang hitam. Yang bagian belakang. Itu adalah kabel arus negatif dari lampu senja. Untuk kabel yang ini. Ini adalah kabel menuju LED yang arus negatif senja. Nah, ini mengarah ke saklar tiga kaki ini. Dan untuk yang masa bodi. Ya, kabel ini. Saya ambil dari baut bodi di sini. Ya, untuk arus negatif. Ya, masuk ke saklar tiga kaki ini. Jadi, ini. Yang tengah ini untuk ke LED. Kiri kanan ini boleh kebalik ya. Opsi satu. Opsi duanya. Mau dari lampu kabin atau mau dari arus negatif. Itu bebas. Terserah, teman-teman. Jadi, ini kondisi pintu tertutup ya. Kontaknya di on. Lampu kolong mati. Tetapi, ketika saya pencet ke opsi satu. Nah, lampu kolong akan nyala. Ketika saya pencet ke opsi dua. Dia mati. Karena ini adalah opsi. Dari door. Atau lampu kabin. Tapi, ketika opsi satu. Ini adalah opsi dari langsung menuju ke arus negatif senja. Seperti itu. Oke, teman-teman. Saya akan rapikan dulu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Cara kerjanya. Dan konsepnya seperti apa. Oke, teman-teman. Jadi, ini adalah hasil akhirnya. Seperti yang saya katakan tadi. Ini satu kabel menuju ke saklar tiga kaki. Adalah kabel arus negatif dari lampu senja. Lalu, kabel ini yang berasal dari saklar tiga kaki juga. Menuju ke lampu LED kolong. Nah, saklar tiga kakinya itu ada di sini. Ada tiga kabel ya, keluar. Tadi, dua yang masuk ke selang spiral. Satu ini menuju ke negatif. Atau masa bodi. Ya, saya ambil di bawah terdekat saja. Jadi, ketika di opsi satu. Ini adalah opsi door. Ketika saya buka pintu. Nah, lampu akan menyala. Ketika saya tutup pintu. Ya, lampu akan mati. Tetapi, ketika saya di opsi dua. Walaupun pintu tertutup semua. Nah, lampu akan menyala. Jadi, ketika di opsi dua ini. Lampu akan terus menyala. Seperti lampu kabin pada posisi on. Jadi, teman-teman juga kalau sudah pasang saklar seperti ini. Jangan lupa. Jangan sampai mobil ditinggalkan dalam kondisi seperti ini. Karena ini akan makan daya aki. Apalagi kalau mobil ditinggalkan dalam waktu yang lama. Oke, teman-teman. Jadi, tutorial kali ini seperti ini saja. Saya kira cukup sekian. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan. Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk share video ini. Juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.